Hina Kelana Bab 85 Rahasia-rahasia di dalam Hoa Sanpei Karena Gak Put Kun Enggan memberi bantuan dan tidak setia kawan sebagai sesama orang Kang Ou, apalagi sesama orang Go Ga Piam Pei, maka anak murid Hing Sanpei sama mendongko Kata Gilin kemudian, Leng Ho Uto Ako, harap kau merawat lukamu di hotel kemarin itu Setelah kami menyelamatkan suhu dan supek tentu kami akan datang lagi menjenguk kau, mendadak Leng Ho Uto Ako berteriak, kembali ada kawanan penjayat mengacau lagi, mana boleh Chiang Kunmu berpeluk tangan? Hayo kita berangkat bersama untuk menolong orang tapi, tapi kau terluka, kira bagaimana kau sanggup menempuh perjalanan jauh ujar Gilin Seorang Chiang Kun sudah biasa berkecimpung di medan perang, apa artinya cuma luka kecil begini, seru Leng Ho Uto Ako Hayolah berangkat, leka sebenarnya anak murid Hing Sanpei tidak yakin akan mampu menyelamatkan guru mereka Sekarang Leng Ho Uto Ako mau pergi bersama, tentu saja menambah keberanian mereka Jika demikian, wampu sekalian mohon diri, kata Gijing terhadap Gak Put Kun dan istrinya Dengan marah-marah diho mengomel, hektometer, orang begini buat apa sungkan-sungkan dengan dia? Hanya buang-buang waktu saja Sama sekali tidak punya rasa setiakawan, hanya bernama kosong belaka sumo ai, jangan banyak omong mentah iso Gak Put Kun hanya tersenyum saja dan anggap tidak dengar Sebaliknya Loteknao lantas melompat maju karena gurunya dihina, bentaknya, mulutmu yang kotor itu bilang apa? Ngkau gak tiampai kita mestinya senapas sehaluan, tapi kalian telah berkomplot dengan iblis Moka seperti Leng Ho Uto Ako ini Perbuatan kalian mencurigakan, sudah tentu setiap tindakan harus dipertimbangkan guruku Jika kalian mau membunuh dulu iblis Leng Ho Uto Ako itu sebagai tanda kebersihan kalian Kalau tidak Ho A San Pei kami tidak sudi ikut berkomplot dengan kalian Gihwar menjadi gusar, ia melangkah maju dengan merabak pedang dan berseru Apa maksudmu dengan kata-kata ikut berkomplot segala kalian bersekongkol dengan Mokao Itu berarti berkomplot, sahut lo teknao Leng Ho Uto Aihiyat ini ada seorang kesatria berbudi, seorang pahlawan sejati Mana dia seperti kalian yang menganggap diri sendiri sebagai kesatria Tapi sesungguhnya adalah manusia-manusia palsu yang berjiwa rendah jawab Gihwar dengan gusar Seperti diketahui Gakput Kun berjuluk Kuncu Kiam, pedang laki-laki sejati Maka anak murid Ho A San Pei paling sirik jika ada orang mengatakan laki-laki palsu atau manusia palsu Keruan lo teknao lantas melolos pedang terus menusuk ke leher Gihwar Gihwar tidak menduga akan diserang secara mendadak Ia tidak sempat melolos pedang buat menangkis Tahu-tahu ujung pedang lawan sudah dekat leharnya Ia menjerit kaget Tapi berbareng sinar pedang berkelebat Tujuh pedang sekaligus telah menyerang juga ke arah lo teknao Cepat lo teknao hendak menangkis Namun hanya pedang yang menusuk ke dadanya itu saja yang kena ditangkis Pada saat yang sama terdengar suara robeknya kain Enam pedang murid Hing San Pei sudah membuat bajunya robek enam tempat Setiap robekan itu ada belasan senti panjangnya Untung murid-murid Hing San Pei itu tidak bermaksud mencabut nyawanya Sehingga serangan mereka lantas ditarik kembali ketika menyentuh bajunya Hanya kepandayan roh yang lebih cepek dan kurang jitu gerakannya Sehingga sesudah merobek lengan baju kanan lo teknao Ujung pedangnya masih melukai lengannya Sungguh kaget lo teknao tak terkatakan Lekas-lekas ia melompat mundur Mendadak dari dalam bajunya terjatuh sejilid buku Di bawah cahaya matahari yang terang Semua orang dapat membaca jelas di sampul buku itu Tertulis empat huruf cihip-hip Seketika air muka lo teknao tampak berubah hebat Buru-buru ia hendak menjemput kembali bukunya yang jatuh itu Tapi lengho Ujung sempat berseru Cegah dia saat itu giho sudah melolos pedangnya Seret-seret-seret Kontan ia menusuk tiga kali Sehingga lo teknao terpaksa menangkis Dan tidak mampu maju lagi Ayah, mengapa kitab pusaka kita itu Bisa berada pada jisukotanya Gak lengsian kepada gak putkun Lengho Tiong lantas berteriak Lo teknao, kau yang mencelakai jiwa laksute Bukan seperti diketahui di puncak Hoasan dahulu Murid ke-6 Hoasan P yaitu Liok Tai Yeu terbunuh secara misterius Serta hilangnya Cihit-hip Kedua hal itu sampai kini Masih menjadi teka-teki yang belum terpecahkan Tak terduga sesudah baju lo teknao Dirobek-robek oleh tusukan pedang Anak murid hing sampai Mendadak kitab pusaka Hoasan P Yang hilang itu bisa jatuh keluar dari baju lo teknao Terdengar lo teknao menjawab Ngaco be lo habis itu Mendadak ia berlari ke kiri Terus menyusup masuk sebuah jalan kecil Dan menghilang Dengan murka lengho utiong lantas mengudak Tapi baru beberapa langkah saja sudah tidak tahan Badannya sempoyongan terus roboh Cepat gilin dan deroh memburu maju untuk memayang bangun Gak lengsian lantas jemput kitab yang jatuh itu Dan diserahkan kepada ayahnya Katanya, ayah, kiranya Jisuko yang mencurinya Muka gak keputkun tampak membesi Kitab itu dipegangnya dan diperiksa Memang benar adalah kitab pusaka perguruan sendiri Untung halamannya masih baik tanpa kerusakan apapun Katanya dengan gemas Gara-garamu, kau mengambilnya buat orang lain Gihau yang bermulut tajam Segera menggunakan kesempatan itu untuk mengolok-olok Nah, itu namanya berkomplot dan bersekongkol Dalam pada itu Issoh telah mendekati lengho utiong dan bertanya Lengho utai hiap, bagaimana keadatan datanya su? Sutekku telah dicelakai olehnya Sayang aku tak bisa mengejar dia Sahut lengho utiong sambil menahan rasa sakit Tertampak gak putkun dan anak muridnya telah kembali semua ke dalam rumah Pintu depan gedung Piau-Kiok itu lantas ditutup Kata lengho utiong, gurumu dalam bahaya Urusan tidak boleh tertunda Marilah kita lekas pergi menolongnya Jahanam Lotekno itu pada suatu ketika pasti akan jatuh di tanganku Tapi, tapi keadaanmu, saking terima kasih dan terharunya Sehingga Issoh tidak tahu apa yang harus dikatakan Kita lekas pergi ke pasar hewan untuk membeli kuda Tidak perlu tawar-tawar, aku punya cukup uang Kata lengho utiong sambil mengeluarkan uang emas perak yang dirampasnya dari Gautiantik Tempohari Begitulah mereka beramai-ramai lantas menuju ke pasar Asal ada kuda lantas mereka beli tanpa tawar Tapi jumlahnya tetap kurang lima ekor Terpaksa belasan orang murid yang lebih muda menunggang kuda berduaan Dan segera mereka berangkat menuju ke utara Kira-kira belasan li di luar kota Hokchiu Tertampak di suatu tanah lapang ada ratusan ekor kuda yang sedang diumbar Dengan dijaga oleh beberapa prajurit Agaknya kuda-kuda itu adalah milik tentara Kita rebut saja kuda-kuda itu, kata lengho utiong Tapi kuda-kuda itu milik tentara, rasanya tidak pantas, ujarisoh Paling penting menolong orang, biarpun kuda milik raja juga kita rampas Peduli pantas atau tidak, kata lengho utiong Gihau yang berwatak lubu itu lantas membenarkan dan segera mendahului maju Ketika lengho utiong memberi perintah lagi Para murid Hingsan Pei yang sudah kehilangan pimpinan Tingsu Tai Secara otomatis lantas menuruti aba-aba lengho utiong Beramai-ramai mereka menutup roboh prajurit-prajurit penjaga itu Dan berhasil merampas beberapa ekor kuda Dengan tertawa gembira para murid Hingsan Pei yang sebagian besar masih muda Belia itu lantas sama tukar kuda militer yang lebih bagus dengan seret pula beberapa ekor Menjelang tengah hari sampailah mereka di suatu kota kecil Penduduk setempat terheran-heran melihat suatu rombongan nikoh membawa segerombol kuda Di antaranya terdapat pula seorang laki-laki Selesai mereka mengisi perut Waktu Gijing hendak membayar ternyata uang yang masih ada tidak cukup Dengan suara perlahan Gijing bicara dengan lengho utiong Lengho suheng, uang kita sudah habis Tidak apa-apa, kata lengho utiong Desumo ai, harap kau bersama isoh masing-masing membawa seekor kuda untuk dijual Duh mengiakan, bersama isoh pergilah mereka Sudah tentu rada menggelikan bahwa seorang nona jelita menjual kuda di pasar Tapi dasar duh memang gadis yang cekatan, tidak lama ia berada di Hokian sudah dapat mempelajari beberapa puluh suku kata daerah Hokian sehingga tidak sukar baginya untuk menjual kudanya Tidak lama kemudian ia sudah kembali dengan membawa uang untuk membayar kening makan minum mereka Petangnya sampailah mereka di suatu kota pegunungan yang cukup besar Selesai makan dan membereskan perkeningnya, sisa uang penjualan kuda siang tadi ternyata tinggal sedikit sekali Dengan tertawa duh berkata, besok pagi kita menjual kuda lagi Tapi lengho utiong lantas memisikinya, tidak perlu Coba kau jalan-jalan keluar, carilah keterangan siapa hartawan paling kaya dan siapa yang paling jahat di kota ini Duh manggut-manggut tanda mengerti, segeranya ajak Cinkoan pergi bersama Selang tidak lama ia telah kembali dan memberi laporan Di kota ini hanya ada seorang hartawan kaya raya si Pek Orang memberi julukan Pek Pak Bwe padanya Dia membuka gadai dan punya toko beras dan lain-lain Dari julukannya Pek Pak Bwe, tukang menguliti Dapat dibayangkan pasti bukan manusia baik-baik Ya, malam ini juga kita akan minta derma padanya Kata lengho utiong dengan tertawa Orang demikian pasti sangat pelit Mana bisa dimintai derma ujar doh Tapi lengho utiong hanya tersenyum saja Katanya, marilah kita berangkat Sebenarnya hari sudah mulai gelap Tapi mengingat keselamatan guru mereka Anak murid Hingsan Pe itu tidak berani ayal Segera mereka melanjutkan perjalanan Beberapa hari kemudian Tiba-tiba lengho utiong berkata Cukup di sini saja kita mengasuh Beramai-ramai mereka lantas berduduk-duduk Di tepi sebuah sungai kecil pegunungan Selama itu Gilim selalu berada di samping lengho utiong Terkadang ia suka tersenyum-senyum sendiri Entah apa yang sudah dipikirkan Tapi selama itu ia tidak pernah bicara dengan lengho utiong Baru sekarang tiba-tiba ia membuka mulut Bah, bagaimana keadaan lu kamu tidak apa-apa Sahut lengho utiong Lalu ia pejamkan matu untuk mengumpulkan semangat Agak lama kemudian Barulah ia membuka matu Dan berkata kepada Isoh dan Giho Kalian masing-masing membawa Enam orang sumuai pergi Minta derma kepada Pek Pak Bwe Desumuai akan menjadi petunjuk jalan bagi kalian Isoh, Giho, dan lain-lain merasa heran Tapi mereka lantas mengiakan Paling sedikit kalian harus minta sumbangan 500 tahil perak Paling baik kalau bisa 2000 tahil perak Kata lengho utiong Nanti kita pakai sendiri 1000 tahil Selebihnya dapat kita bagi-bagikan kepada orang miskin di kota ini Maksudmu kita harus merampas milik yang kaya Untuk disedekahkan kepada orang miskin Tanya Giho Begitulah, sahut lengho utiong Kita sendiri kehabisan sangu dan termasuk kaum rudin Kalau yang kaya tidak memberi sekadar sedekah kepada kaum miskin kita ini Care bagaimana kita dapat mencapai Liong Chuan Chukiam Kok mendengar tempat tujuan mereka Seketika para murid Hingsan Pei itu tidak ragu-ragu lagi Serem tak mereka menyatakan setuju Cuma kera minta derma kalian ini lain daripada yang lain Kata lengho utiong pula Setiba di rumah pekpak BWE Kalian harus memakai kedok Di waktu minta derma juga tidak perlu buka suara Asal melihat emas perak lantas daulat saja Kalau dia tidak mau memberitanya Doh dengan tertawa Jika demikian berarti pekpak BWE itu terlalu tidak tahu diri Ujar lengho utiong Padahal kesatria-kesatria Hingsan Pei bukanlah orang sembelarangan di dunia perselatan Biasanya biarpun orang memapak kalian dengan joli digotong gelapan orang Untuk memberi sedekah kepada kalian Toh belum tentu kalian mau datang Sekarang pekpak BWE telah didatangi sekaligus oleh 15 tokoh Hingsan Pei Bukankah ini merupakan suatu kehormatan besar baginya Tapi, andaikan dia memang kepala batu dan memandang enteng kepada kalian Maka boleh juga kalian jajal-jajal dia Lihat saja apakah pekpak BWE itu tahan sekali tonjok oleh kepalan halus Semua orang sama tertawa oleh banyolan lengho utiong ini Walaupun ada di antaranya yang merasa Kero minta sedekah seperti dirancangkan ini Boleh dikata melanggar peraturan perguruan Hingsan Pei Tapi dalam keadaan kepepek terpaksa mereka tidak dapat berpikir lain lagi Giho, Doh, dan lain-lain segera berangkat pergi Waktu menoleh, lengho utiong melihat Gilim sedang menatap ke arahnya Ia tersenyum dan menegur Siow Sumoai, apakah kau tidak setuju caraku ini Gilim menghindari sorot meteleng ho utiong Sahutnya dengan perlahan, entahlah Kukira apa yang kau lakukan tentulah tidak salah lagi Dalu ketika aku kepingin makan semangka Bukankah kau pun pernah pergi minta sedekah sebuah kata lengho utiong Wajah Gilim menjadi merah, teringat olehnya waktu mereka berduaan di tengah ladang semangka dahulu itu Pada saat itu pula di ujung langit sana sebuah bintang meteor berkelebat lewat untuk segera lenyap pula Masih ingatkah kau akan kaul yang pernah kau katakan Tanya lengho utiong Tentu saja masih ingat, sahut Gilim sambil berpaling kembali Lengho to aku, kaul demikian sungguh manjur Apakah kaulmu sudah terkabul? Tanya lengho utiong Gilim menunduk tanpa menjawab Ia membatin, sudah beratus kali aku berkaul semoga dapat bertemu lagi dengan kau Dan akhirnya terkabul juga sekarang Pada saat itulah tiba-tiba dari jauh berkumandang suara drapan lari kuda yang cepat Seorang penunggang kuda tampak datang dari selatan Yaitu arah keberangkatan rombongan isoh dan gihot tadi Tapi mereka tidak menunggang kuda perginya Apa mungkin terjadi apa-apa dengan mereka? Serentak semua orang berdiri sambil memandang ke arah datangnya suara drapan kuda itu Terdengar suara seorang perempuan sedang berseru Lengho utiong Lengho utiong terguncang hebat hati Lengho utiong mendengar suara yang jelas sudah dikenalnya itu Ialah suaranya agak lengsian Cepat ia menyahut Siau sumuai Aku berada di sini Gilim tergetar juga Wajahnya pucat dan segera mundur satu dua langkah ke belakang Dalam kegelapan seekor kuda putih tampak dipacu tiba Kira-kira beberapa meter di tempat orang banyak itu mendadak Kuda itu meringkik sembari berjingkrak berdiri dengan kedua kaki belakang Habis itu baru berhenti Hal itu jelas disebabkan gak lengsian menarik tali kekang Kudanya melihat datangnya gak lengsian secara tergesa-gesa itu Diam-diam Lengho utiong merasakan alamat jelek Serunya, siau sumuai Apakah suhu dan sunio baik-baik saja di atas kudanya Wajah lengsian hanya tampak sebelah saja secara samar-samar Tapi jelas mukanya membesi dingin Ia menjawab dengan suara keras Siapa sudi menjadi suhu dan sunio mu? Apa hubungannya lagi ayah ibuku dengan kaudada lengho utiong serasa digodam orang? Memang gak putkun sangat kering kepadanya Tapi biasanya gak hujin dan lengsian sendiri masih selalu ingat hubungan baik di masa lalu dan cukup ramah padanya Sekarang si nona juga bicara secara demikian kasar Hal ini membuat lengho utiong merasa pedih Katanya kemudian Ya, aku sudah dipecat dan bukan orang hoa sampai lagi Aku tidak berhak memanggil suhu dan sunio pula Sudah tahu begitu Mengapa mulutmu masih terus mengoceh omel lengsian? Lengho utiong menuduk dengan lesu Perasaannya seperti disayat-sayat Mana mendadak lengsian menengus sambil menyodorkan sebelah tangannya Keruan lengho utiong bingung Apa tanyanya lemah? Sampai sekarang kau masih berlagak pilon? Apa kau sangka dapat mengelabdobi aku? Kata lengsian Mendadak ia perkeras suaranya dan menambahkan Serahkan aku tidak paham Apa yang kau kehendaki? Tanya lengho utiong sambil menggeleng Apa yang ku hendaki? Isya kiam boh milik keluarga Lim seru lengsian Isya kiam boh? Mengapa kau memintanya padaku sahut lengho utiong heran? Tidak minta padamu Habis minta kepada siapa jengek lengsian? Ingin ku tanya kau Siapakah yang merampas kasa dari tempat kediaman lama keluarga Lim itu? Itu perbuatan dua orang kosan P yang disebut Pektausian Ong Boksim dan seorang lagi bernama Tuteng Soatian Kang Benar Dan kedua keparat kosan P itu dibunuh oleh siapa aku? Aku yang membunuh mereka Sahut lengho utiong tegas Dan kasa itu kemudian diambil oleh siapa aku bagus Sekarang serahkan kasa itu Tapi se-sesudah aku terluka dan jatuh pingsan Syukur aku telah ditolong oleh su Oleh ibumu Selanjutnya kasa itu tidak berada padaku lagi Haha tiba-tiba lengsian mengakak sambil menengadah Tapi tanpa sedikitpun nada tertawa Ucapanmu ini seakan-akan hendak mengatakan Ibu telah makan barangmu itu bukan? Huh, bisa saja kau mengucapkan kata-kata yang demikian kotor dan tidak tahu malu Aku sekali-kali tidak mengatakan ibumu telah menggelapkan kasa itu Tuhan menjadi saksi Dalam hatiku sedikitpun tiada punya perasaan kurang hormat kepada ibumu Yang kumaksudkan adalah Adalah Apa lengsian menegas? Yang kumaksudkan adalah Sesudah ibumu melihat kasa itu dan mengetahuinya sebagai milik keluarga Leng Dengan sendirinya barang itu akan dikembalikan kepada Leng Sute Mana mungkin ibu akan menggelebdah barang bawaanmu? Seumpama akan dikembalikan kepada Leng Sute Juga ibu akan menunggu setelah kasih uman Supaya kau mengembalikannya sendiri kepada Leng Sute Mengingat barang itu adalah hasil perebutanmu secara mati-matian Mana bisa ibu tidak memikirkan akan hal demikian benar juga ucapannya Apa barang kali kasa itu telah dicuri orang pula demikian pikir Leng Houtiong Karena khawatirnya, seketika keringat dingin merembes keluar Katanya kemudian, jika begitu, tentu di dalam hal itu ada kejadian lain lagi Lalu ia sengaja mengebas bajunya sendiri dan menambahkan Seluruh barangku adalah di sini semua Jika kau tidak percaya boleh kau menggeledah badanku Kembali Leng Sian tertawa dingin Katanya, kau ini licin dan licik Barang yang sudah kau ambil masakan akankah simpan di badanmu sendiri? Lagi pula di sekitarmu ada sedemikian banyak hawasyo dan nikoh Serta perempuan yang tidak keruan ini Tentu semuanya akan bantu menyembunyikannya bagimu Caranya gak Leng Sian menanyai Leng Houtiong Seperti hakim tanya terdakwa Memangnya anak murid Hingsanpei sejak tadi sudah merasa jengkel Sekarang si nona menyinggung mereka dengan kata-kata kasar Keruan mereka serentak mementak-mentak Ngaco bilo apa maksudmu dengan perempuan tidak keruan Di sini mana ada hawasyo Kha sendirilah perempuan tidak genah Leng Sian juga tidak gentar Sambil meraba pedannya ia menjawab Kalian adalah orang beragama Tapi siang malam selalu mengelilingi seorang laki-laki Apakah kelakuan demikian bukankah tidak keruan? Cis, tidak tahu malu murid-murid Hingsanpei itu menjadi gusar Berbareng tujuh-delapan orang di antaranya lantas melolos pedang Seret, Leng Sian juga lantas lolos pedangnya Serunya, bagaimana? Kalian ingin main kerubut bukan? Hayolah maju Jika nona gak gentar bukanlah murid Hoa Sanpei Cepat Leng Houtiong memberi tanda Untuk mencegah tindakan murid-murid Hingsanpei lebih lanjut Ia menghela nafas, katanya kepada Leng Sian Jika kau telah mencurigai aku Ya, apa yang dapat ku katakan? Tapi bagaimana dengan Loh Teknau? Mengapa tidak kau tanyakan padanya? Jika dia berani mencuri Cihipit-Cihip Bisa jadi kasa itu pun dicuri oleh Nyao Jadi kau suruh aku pergi tanya kepada Loh Teknau Leng Sian menegas dengan suara keras Benar jawab Leng Houtiong Baik, nah silakan kau menghabisi nyawaku Kau sudah mahir pisia kiam hoat keluar galin Memangnya aku bukan tandinganmu lagi mana Mana bisa aku membunuh kau sahut Leng Houtiong Melenggong Habis kau suruh aku pergi menanyai Loh Teknau Jika kau tidak membunuh aku Kalian bagaimana aku dapat menyusu Loh Teknau Ke akhirat kejut dan girang pula Leng Houtiong Tanyanya, jadi Loh Teknau telah dibinasakan oleh Su Oleh ayahmu bukan ia tahu Loh Teknau berguru Rasanya tidak mampu dilakukan oleh orang lain lagi Loh Teknau telah membunuh Lio Ktaieu Jika dia sudah terbunuh pula Hal ini berarti sakit hati Lio Klaksutenya itu sudah terbalas Tiba-tiba Gak Leng Sian menengus lagi Hektometer, seorang laki-laki sejati harus berani berbuat Berani bertanggung jawab Kau telah membunuh Loh Teknau Kenapa kau tidak berani mengaku Kau bilang aku yang membunuh Loh Teknau Leng Houtiong menegas dengan heran Jika aku yang membunuhnya memangnya aku tidak perlu menyangkal Dosa Loh Teknau lebih daripada dihukum nanti Aku memang menyesal tak dapat membunuhnya dengan tanganku sendiri Dan kenapa kau membunuh pula Pat Suko, kakak perguruan ke-8 Apa salahnya kepadamu Sungguh, sungguh kejam kau teriak Leng Sian Leng Houtiong terperanjat Ia menegas dengan suara rada gemetar Jadi Pat Sute juga terbunuh Pat Sute sangat licin dan pintar Selamanya sangat baik dengan aku Mana bisa aku mem Membunuhnya Hektometer Sejak kau bergaul dengan iblismu kau Kelakuanmu sudah lain daripada biasanya Siapa tahu apa sebabnya mendadak kau membunuh Pat Suko Kau, kau, sampai di sini air mat Jeleng Sian telah menetes Leng Houtiong melangkah maju satu tindak Katanya tegas Siau Sumoai, janganlah kau berpikir tanpa dasar Usia Pat Sute muda belia Selamanya tiada bermusuhan dengan siapapun juga Jangankan aku, orang lain pun tidak mungkin tega membunuhnya Mendadak alis Leng Sian menegak Tanyanya pula dengan suara bengis Dan mengapa pula kau tega mencelakai Lim Sute Lim Sute, dia, dia juga sudah mati Leng Houtiong menegas dengan terperanjat Saat ini masih belum mati Sekali bacok pedangmu belum membinasakan dia Tetapi siapa yang tahu Dia akan dapat sembuh atau tidak sampai di sini Suaranya kembali parau dan mulai terguguk-guguk Leng Houtiong menghela nafas longgar Katanya, apa dia terluka sangat parah Ku yakin dia pasti mengetahui siapa yang menyerangnya Bagaimana menurut pengakuannya di dunia ini Tiada seorang pun yang licin seperti kau Kau telah membacoknya dari belakang Memangnya punggung Lim Sute punya macam-macam perasaan Mencekam hati Leng Houtiong Saking tak tahan, ia lolos pedangnya Ia kerahkan tenaga terus dilemparkan ke samping sana Pedang itu meluncur melintang ke depan Dan mementur sebatang pohon cemara yang cukup besar Pedang itu menyambar lewat di tengah batang pohon Kontan pohon itu terpotong putus dan terbah Sehingga menimbulkan dibu pasir yang berhamburan Bagaimana? Sesudah kau mahir ilmu iblismu kau Sekarang kau sengaja pamer keganasanmu di depanku Bukan jengek Leng Sian Leng Houtiong menggeleng Sahutnya, bila mana aku ingin membunuh Lim Sute Tidak perlu aku menyerangnya dari belakang Juga tidak mungkin sekali bacok tidak membuatnya binasa Hektometer, siapa yang tahu akan maksud tujuanmu yang licik jengek pula Leng Sian Tentunya Pak Sute telah melihat perbuatanmu yang rendah itu Makanya kau membunuhnya sekalian untuk menghilangkan saksi Bahkan kau telah merusak mukanya Sama halnya seperti apa yang kau lakukan terhadap Terhadap Lothetnau Sedapat mungkin Leng Houtiong menahan gejolak perasaannya Ia tahu di balik urusan ini pasti ada suatu intrik Suatu persekongkolan besar Suatu tipu muslihat keji yang saat ini belum dapat dipecahkan olehnya Jadi muka Lothetnau juga telah dirusak Orang tanyanya kemudian Kau sendiri yang berbuat Mengapa malah tanya padaku Siapa lagi anak murid Hoa Sanpe yang menjadi korbankah Sudah membunuh dua orang dan meluka parahkan satu orang Memangnya masih belum cukup sahut Leng Sian Dari jawaban ini Leng Houtiong mengetahui tiada orang lain lagi yang menjadi korban Hatinya rada lengga Pikirnya, perbuatan keji siapakah ini sekonyong-konyong timbul rasa ngerinya Teringat olehnya apa yang dikatakan oleh Yim Engkau Heng di Hang Ciu dahulu Gembong Mokau itu mengancam apabila dirinya tidak mau masuk menjadi anggota Mokau Maka orang-orang Hoa Sanpe akan dibunuhnya semua Jangan-jangan Yim Engkau Heng sudah berada di Hok Ciu dan mulai menyikat Hoa Sanpe Cepat ia berkata kepada Leng Sian Lekas-lekas kau pulang ke Hok Ciu dan laporkan kepada ayah ibumu bahwa mungkin sekali gembong Mokau yang telah melakukan pembunuhan secara keji Ya, memang benar gembong iblis Mokau yang telah turun tangan keji terhadap Hoa Sanpe kami Sahut Leng Sian dengan nada mengejek Cuma gembong iblis itu dahulu adalah orang Hoa Sanpe Memang piara macan akan merupakan penyakit Air susu dibalas dengan air tuba Leng Houtiong hanya tersenyum getir saja Ia pikir dirinya sudah menyanggupi akan pergi menolong Ting Sian dan Ting Yatsutai Tapi sekarang Suhu dan Sunio menghadapi bahaya pula Ini benar-benar serba susah Jika yang mengganas itu adalah Yim Engkau Heng Maka sukar juga untuk melawannya Namun bagaimanapun juga kesulitan guru dan ibu guru yang berbudi padanya itu harus diutamakan lebih dulu Urusan Hingsan Pei terpaksa harus ditunda Bila nanti Yim Engkau Heng sudah dapat dicegat perbuatannya yang lebih lanjut baru menuju ke Liyong Chuan untuk membantu Hingsan Pei Terima kasih telah menonton!